Kasubrit komunikasi di JEN Pemasyarakatan Kemenkumham Akbar Hadi menilai salah satu penyebab kerusuhan dilapas karena regulasi yang diatur oleh Undang-Undang Pidana. Karena setiap pelaku kejahatan harus dipenjara berakibat semakin sesaknya sejumlah lapas di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR segera merevisi Undang-Undang Pidana agar lembaga-lembaga tinggi pemasyarakatan tidak semakin penuh dan terjadi kerusuhan. Hadi menjelaskan penjara tidak akan pernah mencukupi jika semua pidana hukumnya dipenjara. Sementara anggota DPR Komisi 3, Arsul Sadi menjelaskan ada tiga persoalan utama yang saat ini menyebabkan lapas rentan terjadi bentrokan antar napi. Arsul menyebut mulai dari anggaran, kurangnya SDM dan kebijakan peradilan pidana di Indonesia. Arsul mengusulkan agar sanksi sosial atau pidana pengawasan atau pidana tutupan yang belum dikembangkan. Selain itu, prosedur selama masa tahanan atau konsep tahanan kota dan tahanan rumah belum dijadikan sebagai bentuk jenis pidana baru. Betulnya ada beberapa alternatif sanksi seperti rehabilitasi, kemudian denda, kemudian sanksi sosial dan sebagainya. Jadi kalau misalnya berdasarkan penelitian dari FHU, ada 150 lebih undang-undang yang merekomendasi sanksi pidana penjara. Ya mohon maaf, artinya membuang sampah pun kan sanksinya pidana penjara kan. Kalau dari regulasi undang-undang saja semua rekomendasinya ada sanksi pidana penjara, ya tentu saja lapasutan kita akan penuh terus. Oleh karena itu mungkin barangkali pembahasan RUKPUHP ini ada pembahasan ke sana. Sebetulnya ada pidana alternatif. Ya semuanya kalau kita paling mendesak ya, anggarannya ya harus, SDM-nya juga harus, tapi juga itu tadi kebijakan pemidanaan kita, ya itu tadi. Makanya kalau kami di Komisi 3, ya mendorong agar yang namanya pidana itu tidak hanya dua saja, penjara atau denda. Itu tadi, ada pidana misalnya pengawasan atau pidana tutupan. Kita belum kembangkan, yang ini juga sudah disampaikan di diskusi teman-teman elemen masyarakat sipil misalnya, kan kalau selama masa tahanan ada konsep penahanan kota, ada tahanan rumah kan. Nah ini kan belum juga kita gali sebagai sebuah bentuk atau jenis pemidanaan yang baru.